selamat menikmati dan menambahkan tautan ke materi tambahan langkah-langkahnya adalah sebagai berikut langkah-langkah dari tugas ke satu adalah sebagai berikut untuk memasukkan materi pada google classroom caranya adalah kita klik tugas kelas kemudian disini nampak bahwa saya sudah mempunyai satu topik yaitu membuat kelas baru selanjutnya saya akan menambahkan materi dengan cara klik buat kemudian disini ada materi saya tuliskan pada judul membuat kelas baru kemudian pada deskripsi saya tuliskan terdapat materi berupa dokumen kemudian presentasi dan video silahkan dipelajari selanjutnya saya akan menambahkan materi yang berupa dokumen dan presentasi materi yang sudah saya simpan pada google drive saya pilih materi yang berupa word dan berupa presentasi kemudian saya klik sisipkan nah disini saya sudah memasukkan dua materi yang berupa word dan presentasi selanjutnya saya akan menambahkan materi yang berupa video dari youtube saya klik disini kemudian tadi saya sudah membuka youtube yang akan saya masukkan disini saya klik saya copy halamannya kemudian saya buka lagi google classroomnya disini ada link oh maaf maaf bukan yang ini disini ada youtube tambahkan boleh dari youtube disini kemudian saya paste disini tadi alamat url yang sudah saya copy tadi saya masukkan disini kemudian disini saya pilih video kemudian saya tambahkan selanjutnya sebelum saya posting disini saya cari topiknya topiknya adalah membuat kelas baru selanjutnya saya klik posting nah sekarang pada topik membuat kelas baru sudah ada materi kita lihat materinya ada 3 materi yang pertama berupa dokumen kemudian yang kedua berupa presentasi dan yang ketiga adalah berupa link youtube kalau kita lihat di bagian depan kelas kita maka sudah tampak ada penambahan materi disini demikian tadi cara penambahan materi pada google classroom terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.